Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, istilah gotong royong terhormat sekaligus membunuh. Terhormat karena istilah tersebut sering dijadikan kata kunci oleh para tokoh bangsa untuk menggalang dukungan terhadap suatu gagasan. Presiden Soekarno menggunakan gotong royong sebagai kata perasan lanjutan dari Trisila setelah sebelumnya merupakan hasil peras dari Pancasila. Pada era Orde Baru, kata gotong royong juga sering dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan. Betapapun besar anggaran yang disediakan negara melalui APBN bila tanpa didukung semangat kebersamaan bernama gotong royong dalam membangun dan memelihara hasil pembangunan, tentulah program itu tidak akan berjalan secara sangkil dan mangkus, efektif dan efisien. Di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, gotong royong bahkan digunakan sebagai nama kabinet. Pemberian nama kabinet gotong royong merupakan gambaran bahwa pemerintahan saat itu dijalankan secara kolektif dengan merangkul berbagai kekuatan politik untuk bekerja sama dengan semangat kebersamaan. Lebih jauh M. Nasrun, salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia Menyatakan bahwa gotong royong merupakan salah satu dasar filsafat Indonesia. Gotong royong adalah sifat dasar yang dimiliki manusia Indonesia. Demikian guru-guru kita semasa SD menanamkan doktrin semangat kebersamaan dan kekeluar. Ergaan, masyarakat kita sejak lama telah sadar betul bahwa sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya harus melibatkan orang lain. Sebaliknya, juga perlu melibatkan diri untuk membantu orang lain melepaskan diri dari kesulitan. Tidak semua hal bisa dilakukan sendiri atau menggunakan kekuatan sendiri. Budaya gotong royong benar-benar hidup dan menjadi tulang punggung kehidupan bermasyarakat.